Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam inspirasi pemirsa GateTV Gate News kembali hadir menjumpai Anda dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Salah satunya berita mengenai kompetisi lari maraton internasional yang diadakan di Kek Mandalika akan mengawali informasi pada Gate News kali ini Bersama saya Sylvia Rizky, inilah Gate News Lekapnya Baik kita awali dengan informasi pertama Pemirsa dalam rangka menyambut hut TNI ke-73 tahun 2018 TNI akan menggelar lomba lari maraton internasional Kompetisi lari maraton ini diadakan di Kek Mandalika Tak tanggung-tanggung kompetisi lari maraton ini akan melibatkan pelari internasional yang direncanakan akan ikut berlaga Selain itu, hadiah yang ditawarkan pun sangat fantastik Yaitu dengan total 10 miliar rupiah The Indonesian National Armed Forces International Maraton Kuta Beach The Mandalika, Lombok, Indonesia Itulah tema yang diberikan untuk kompetisi maraton yang diadakan di Kek Mandalika Kompetisi ini digelar untuk merayakan hari ulang tahun TNI yang ke-72 pada 23 September 2018 nanti Koordinator publikasi Kapendam Jaya, Kristo May Santuri mengatakan Kompetisi lari maraton ini akan melibatkan sekitar 10.000 atlet pelari internasional dari 9 negara Memperingati hari ulang tahun TNI yang ke-73 Nanti yang akan dipusatkan berupa kegiatan bakti sosial Kelar budaya, kemudian ada The Indonesian National Armed Forces Mandalika International Maraton Lombok maraton yang digelar TNI ini terbagi menjadi beberapa kategori Mulai dari 15 km, 10 km, 21 km, dan 42 km dengan kelas masing-masing Kompetisi lari maraton ini tidak hanya terbuka untuk para pelari internasional saja Namun juga terbuka untuk seluruh masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Barat Selain itu, lombok maraton ini juga akan dirangkai dengan acara bakti sosial Gelar budaya, dan pada hari pelaksanaan akan diadakan terjun payung dari tim Jupiter Aerobatik Serta akan digelar pameran autista event Maraton The Mandalika Pemirsa dampak dari erupsi Gunung Agung, Bali hingga saat ini belum dirasakan masyarakat ampenan Hal tersebut diungkapkan oleh camat ampenan, Zarkasi Meski demikian, dirinya mengaku tetap berkoordinasi dengan badan penanggulangan bencana daerah Untuk mengantisipasi sejumlah kemungkinan Seperti kedatangan pengungsi dari Bali seperti erupsi sebelumnya Dalam kurun waktu lima hari terakhir, Gunung Agung yang berlokasi di Kecamatan Rendang Kabupaten Karang Asam, Bali dikabarkan terus mengalami erupsi Berbeda dengan erupsi sebelumnya, di mana kota Mataram Tepatnya di Kecamatan Ampenan, selalu terkena dampak dari erupsi tersebut Berupa debu vulkanik dalam intensitas ringan Kali ini, Kecamatan Ampenan dinyatakan bebas dari dampak erupsi Gunung Agung Hal tersebut diungkapkan oleh camat ampenan, Zarkasi Menurutnya, hal ini karena arah angin diketahui dominan menuju arah barat Sehingga diperkirakan beberapa wilayah di Pulau Jawa lah Yang akan terkena dampak dari sebaran abu vulkanik ini Meski demikian, Zarkasi mengaku tetap berkoordinasi Dengan sejumlah dinas terkait seperti BPBD Dan tim Tagana untuk mengantisipasi sejumlah kemungkinan Yang sewaktu-waktu dapat terjadi Menyinggung soal kedatangan pengungsi dari Bali Zarkasi mengaku hingga saat ini belum ada pengungsi yang terdata Namun jika berkaca dari pengalaman erupsi sebelumnya Pihak kecamatan telah mempersiapkan sejumlah antisipasi untuk mengakomodir dan membantu Jika nantinya terdapat masyarakat Bali yang memilih untuk mengungsi ke Kota Mataram Atau tepatnya di kecamatan ampenan Pengungsi juga belum ada sampai sekarang ini Belum ada Tapi prediksinya akan ada nggak datang nih? Tergantung Kalau memang keadaannya sampai Keadaannya seperti yang dulu Seperti akhir tahun kemarin Yang terlalu tahun Tidak menutup kemungkinan juga nanti pengungsi itu akan ada Tapi kami juga sudah melakukan Antisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan itu Yang paling besar itu kan pengungsi Kalau tidak salah itu di akhir tahun kemarin Itu yang paling besar Cuman memang kebanyakan pengungsi ini juga datang Dia mencari keluarganya Tapi tetap kita nanti kita Kita sudah siaga gitu kan Untuk menyambut Bila ada pengungsi yang memang datang dari Bali ke Lombok Sebelum para aparatur sipil negara beraktifitas Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Menggelar acara halal bihalal setelah libur lebaran dan libur pilkada Hal ini dilakukan untuk mempererat tali silaturahmi Antarsesama ASN, SKPD maupun legislatif di Kabupaten Lombok Utara Walaupun ASN sudah beraktifitas seperti biasanya pasca libur panjang Pemda Kabupaten Lombok Utara Menggelar halal bihalal dengan semua unsur pemerintahan Baik legislatif maupun ASN Di lingkup pemerintahan Kabupaten Lombok Utara Kegiatan ini dirasakan sangat bermanfaat Karena semua unsur baik pejabat maupun staff bisa berbaur langsung Serta tidak merasa tegang dan kaku terhadap tugas yang diemban Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lombok Utara Najmul Ahyar berpesan Agar silaturahmi terus dapat ditingkatkan untuk membangun hubungan baik Sehingga pembangunan di Lombok Utara berjalan lancar Merefresh ya, pikiran semangat kita Untuk, apa namanya, kembali melupakan Semangat bangunan kita manusia ini kan pasti ada kesalahan Selain itu juga halal bihalal ini dirangkai dengan pemberian hadiah Dan beasiswa kepada masyarakat Lombok Utara yang berprestasi Dari Lombok Utara Nusa Tenggara Barat Aris Munandar, KET TV Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Melakukan penilaian terhadap Puskesmas Taliwang Sumbawa Barat Penilaian dilakukan karena Puskesmas Taliwang Ikut dalam Lombok Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Meningkatkan Mutu Pelayanan Puskesmas Dalam rangka meningkatkan Mutu Pelayanan Puskesmas di Nusa Tenggara Barat Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Mengadakan penilaian terhadap Puskesmas Peserta Lomba Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Tahun 2018 Memasuki halaman Puskesmas Taliwang, tim penilai lomba langsung disambut penampilan terbaik pasien ODGJ atau Orang Dengan Gangguan Jiwa yang merupakan program unggulan Puskesmas Taliwang Beberapa pasien yang dulunya pernah dirawat dan sangat meresahkan sekarang mampu berkarya dan membanggakan keluarga Penampilan pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa memakaikan gitar dan bernyanyi bersama-sama berhasil memukau Dewan Juri yang akan melakukan penilaian Tidak hanya itu, penilaian terhadap kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan Puskesmas yang prima dan standarnya alat medis merupakan penunjang Puskesmas yang menjadi penilaian tim FKTP Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018 Kepala Dinas Kesehatan Haji Tuwo dalam sambutan yang mengatakan Puskesmas Taliwang akan menonjolkan kelebihannya di mana beberapa pasien, orang dengan gangguan jiwa yang dulunya dirawat dan meresahkan sekarang mereka sudah sembuh dan berkarya ada yang menjadi pelukis, cleaning service ada juga yang dipekerjakan di pendopo wakil bupati Saya ingin menyampaikan prestasi karena kita akan dinilai prestasi Tadi Bapak Ibu sekalian tentu kami ingin pamer karena ini dinilai pamer kebolehan itu ya jadi di depan tadi itu Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, Ket TV Pemirsa DPRD Kota Mataram menggelar rapat paripurna untuk memberikan tanggapan pandangan dari masing-masing fraksi khususnya terhadap beberapa persoalan di Kota Mataram yang hingga saat ini masih belum bisa direalisasi DPRD Kota Mataram menggelar rapat untuk membahas mengenai pandangan fraksi terhadap persoalan yang ada di Kota Mataram yang belum dapat terrealisasikan khususnya terkait APBD tahun anggaran 2017 Ada pun yang dibahas pada rapat sebelumnya diantaranya mengenai penerimaan peserta didik menggunakan sistem zonasi, pengelolaan SDM, kebersihan jalan raya dan tenaga lingkungan, selokan yang ditumpuki sampah, masalah PKL yang tidak tertata, dan pohon tua di pinggir jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan Dari hasil rapat, FND menyampaikan bahwa pemerintah Kota Mataram telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi persoalan di Kota Mataram Yang dipertahankan pemerintah Kota Mataram dalam BAUD Pelakoran Keuangan Daerah Kota Mataram dan kami akan berupaya menindahlanjuti dengan sungguh-sungguh melaksanakan rekomendasi terkait dengan kekuatan BPK RI Kami juga sangat berterima kasih atas apresiasi fraksi Partai Perintah Dalam hal perangkosan dan kompasan yang sudah dilakukan pemerintah Kota Mataram untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah baik dengan melakukan peningkatan BAD kompo defisiensi dan efektivitas sebuah jalan Terkait penerimaan peserta didik baru yang menggunakan sistem zonasi akan dilakukan akomodir peserta didik baru supaya tidak terjadi penumpukan Sehingga PPDB khususnya SMP Negeri Kota Mataram akan menggunakan tiga jalur yaitu jalur keluarga miskin yaitu untuk memberi kesempatan dari keluarga prasejahtera dengan kuota maksimal sebesar 25% dari jumlah bangku yang ditetapkan Jalur prestasi untuk memberikan kepada Satuan Pendidikan Mataram berdasarkan jalan prestasi kejuaraan dengan kuota 10% dan jalur umum untuk memberikan calon PPDB paling sedikit 65% dari bangku yang ditetapkan Ada pun jenis zonasi yaitu 5% yang tinggal pada zona sekolah atau disebut zona 1 10% yang tinggal di luar zona sekolah Kota Mataram disebut zona 2 dan 5% dari luar Kota Mataram atau disebut sebagai zona 3 Dengan adanya jawaban dari pemerintah Kota Mataram terhadap pandangan fraksi pemerintah Kota Mataram berharap agar kemajuan dan perkembangan yang diperoleh dapat dijaga Selain itu, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak sehingga segala program dapat terlaksana dengan baik dan tentunya persoalan yang belum terrealisasi dapat dituntaskan Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Emma Widiawati, GAT TV Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada GAT News kali ini Perbarui terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di GAT News Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.gatmedia.co.id serta fanpage GAT Media Channel di sosial media Facebook serta Youtube Saya Sylvia Rizky, mewakili seluruh kru yang bertugas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Get Inspiration Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!